Selesai Baik Sudah terima ya semua materi yang saya berikan Untuk pertemuan hari pertama dan kedua Jumat dan Sabtu pekan lalu Sudah Pak Ada yang ditanyakan Ada yang masih belum jelas Perlu konfirmasi ulang dari saya Bagaimana Terkait catatan yang saya berikan lewat grup WA itu Apakah ada yang ingin dikonfirmasi ulang Ada hal yang masih perlu diberikan penjelasan Mungkin untuk sekarang belum ada Pak Artinya Sudah cukup bisa dipahami secara mandiri Apa yang saya tuliskan itu Saya juga berharap demikian ketika membuat catatan ringkas itu ya Bisa dipakai untuk bahan belajar mandiri Para siswa Baik Jadi kita akan awali materi pagi ini Berangkat dari catatan terakhir di hari kedua Pertemuan hari kedua Ada dua simpulan apa yang penting Yang akan kita pegang terus Dua simpulan penting apa Yang akan kita pegang terus dan kita harus konsisten dengannya Mau coba aja Pak Mungkin kesimpulannya itu Kalau misalkan suatu pengamat Ada di daerah Selatan bumi Maka dia itu bisa melihat Kutub selatannya bumi Tapi kalau misalkan pengamatnya itu ada di Daerah bumi sebelah mana Ya Pak Daerah bumi sebelah mananya Sehingga bisa melihat kutub langit selatan itu Daerah bumi selatan Pak Nah tadi belum disebutkan itu Oh Oke Saya izin ulang ya Kalau misalkan suatu pengamat Ada di daerah selatan bumi Maka dia bisa melihat kutub selatan dari bumi Tapi kalau misalkan seorang pengamat Berada di daerah Utara bumi Maka dia bisa melihat kutub utara bumi Yang dia lihat perpanjangan kutub selatan Ataupun perpanjangan kutub utaranya Ataukah kutub selatan kutub utaranya itu sendiri Perpanjangannya Pak Perpanjangannya itulah yang nanti akan kita sebut sebagai Kutub Kutub Langit Betul? Betul Pak Pengamat yang berada di bumi belahan selatan Dia hanya akan dapat melihat Kutub Langit selatan berada di atas horizonnya Demikian kula bagi pengamat yang berada di bumi belahan utara Dia hanya akan dapat melihat Kutub langit utara Berada di atas horizonnya Kutub langit selatan dan kutub langit utara ini Masing-masing adalah Perpanjangan dari kutub selatan dan kutub utara bumi Simpulan keduanya Pak Simpulan kedua yang menyertai simpulan pertama tersebut Tadi baru menyebutkan kutub langitnya ada di atas horizon Nah simpulan keduanya menegaskan lagi Terkait dengan ketinggian di atas horizonnya Bagaimana simpulan yang kedua Silahkan ada yang mau mencoba menjawabnya Suara saya terdengar Mau meneruskan Zeskia Zeskia mau meneruskan untuk simpulan kedua Mungkin untuk kedua Aku agak lupa Pak Silahkan dibaca coba Terima kasih Bisa Menyebutkannya Dua simpulan ini akan terus kita pegang teguh Dalam menggambar bola langit nanti Coba siapapun yang bisa mendengar suara saya Tolong menyebutkan simpulan yang kedua Dari pertemuan terakhir kita pada hari Sabtu 25 Desember pekan lalu Pak Saya mau coba Ya Gwi Silahkan Gwi Kalau disini kan kesimpulan pentingnya Yang tadi pertama ada pengamat di belahan selatan bumi Akan mendapati kutub langit selatan berada di atas horizonnya Lalu lanjutannya yaitu setinggi sudut Apa sudut lintang di agografisnya Demikian pula sebaliknya Pengertian demikian pula sebaliknya bagaimana Gwi? Paham tidak? Makna kalimat demikian pula sebaliknya Maksudnya Kalau menurut saya itu Sesuai Kalau pengamat ini kan dibilangnya pengamat di belahan selatan bumi Jadi ini sebaliknya itu Berarti mungkin pengamat di belahan utara bumi gitu Pak Lanjutkan Kalau pengamatnya ada di bumi belahan utara Maka Akan mendapati kutub langit utara berada di atas horizonnya Seberapa tinggikah kutub-kutub langitnya? Baik untuk pengamat di selatan Ataupun di utara bumi Ketinggian kutub langitnya dari horizon Setinggi sudut alpha Sudut lintang geografisnya Sudut pi ya? Bukan alpha itu simbolnya Sudut pi Sesuai dengan nilai lintang geografisnya Jadi berkali-kali sudah saya tunjukkan ya Pentingnya Posisi pengamat di muka bumi Dalam hal ini berkaitan dengan posisi lintang geografisnya Yang berperan dalam memberikan kesan yang berbeda-beda terhadap gerak semua benda langitnya Ya kan? Semakin besar nilai pi nya Berarti semakin jauh dari katul istiwa bumi Semakin miring Tempoharisa sudah menunjukkan Pergerakan semua benda langitnya Betul ya? Terus kalian juga menyaksikan bagaimana pengaruh nilai pi ini Terhadap ketinggian kutub langit dari horizon pengamat Dan nanti Pada saatnya Belum mungkin pada saat ini Karena durasi kita yang terbatas Nilai lintang pengamat ini pun akan menentukan Bagaimana panjang siang dan panjang malam itu bervariasi setanjang tahun Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember Panjang siang dan malam Meskipun siang malamnya 24 jam tidak berubah Tapi panjang siang dan panjang malamnya itu selalu berubah-ubah Tidak selalu sama masing-masing 12 jam Ada kalanya siang yang lebih panjang Ada kalanya pula siang yang lebih pendek daripada malamnya Dan itu yang berpengaruh salah satunya adalah Sudut lintang geografis Itu ya Nah sekarang kita akan memanfaatkan dua simpulan penting Dari pertemuan pada satu pekan lalu Untuk mulai bisa menggambar bola langit dengan benar Ada yang sudah mengetahui apa definisi bola langit? Mungkin ada yang masih ingat Dengan yang pernah saya bahas secara sekilas pada pekan lalu Pula langit adalah Lutfiah Mau coba menjawab? Atau rahasia? Maaf boleh diulang pertanyaannya Sinyal saya akannya agak gak berulis Apakah definisi dari bola langit? Bola langit adalah Aku mau coba jawab Kalau misalkan menurut aku Bola langit itu merupakan bola hayal Yang tempat kerudukannya itu proyeksi benda-benda langit bukan Pak? Bisa lebih detail lagi Dari mana bola langit itu terbentuknya? Bola langit itu terbentuknya dari zenit Kayak gitu bukan Pak Zenit, Nadir Itu komponen-komponennya Dari mana bola langit terbentuk Walaupun dia sendiri adalah bola hayal Sempat sepintas saya singgung pada pertemuan satu pekan lalu Jadi Masih ingat ya Global yang saya gunakan Dalam menghasilkan gambar-gambar Dalam dua pertemuan sebelumnya Masih ingat? Ada apa saja di permukaan global tersebut? Apa saja yang bisa kalian jumpai di permukaan bola bumi? Garis lintangnya Pak Apa lagi? Horizon Yang kalau kita melihat globe Maka di dalam globe itu di permukaannya Akan tergambar apa saja? Pulau-pulau Pak Garis-garis ini Dengan lengkungan-lengkungan Dengan lingkaran-lingkaran Garis katulistiwa Lintang 0 derajat Itu sama saja dengan garis katulistiwa Dan garis-garis lintang yang lainnya tentunya Yang sejajar dengan katulistiwa Terus apa lagi? Yang ada tergambar di permukaan bola bumi Kalau ada garis lintang Maka akan ada pula Garis bujur Garis-garis bujurnya Itu lingkaran-lingkaran yang vertikal Dari kutub ke kutub Menghubungkan kutub utara ke kutub selatan Kembali ke kutub utara Itu semua garis-garis bujur Garis bujur 0 derajatnya itu Yang melalui observatorium Greenwich Di kota Greenwich Inggris Sebagai garis bujur 0 derajat Bujur referensi Terus apa lagi? Di permukaan bola bumi Ada kutub utara bumi Dan ada kutub selatan bumi Oke Nah sebelum saya lanjut Saya mau memastikan dulu Suara saya jelas gak? Biar nanti tidak terlalu sering mengulang Jelas Pak Kalau bola bumi ini Kita perbesar Sampai memiliki radius tak berhingga Saya ulangi Kalau bola bumi kita perbesar Sampai memiliki radius tak berhingga Maka kita berhasil membentuk bola langit Artinya Bola langit adalah Perbesaran bola bumi Hingga Mencapai radius tak berhingga Nah Karena bola langit Semata-mata Hanyalah perbesaran bola bumi Maka otomatis Semua properti yang dimiliki oleh bola bumi Dengan sendirinya akan dimiliki pula oleh bola langit Jadi kalau di bola bumi Ada Garis Garis lintang geografis Maka di bola langit pun Akan ada garis-garis lintang langit Nah garis-garis lintang langit ini yang nanti Akan disebut sebagai Detrinasi Kalau Di permukaan bola bumi Ada garis-garis bujur geografis Otomatis di bola langit pun Akan ada garis-garis bujur langit Nah nanti Garis-garis bujur langit ini Akan disebut sebagai Asensio Rekta Kalau di permukaan bola bumi Ada kutub utara dan kutub selatan bumi Maka di bola langit pun Akan ada Kutub langit utara Dan kutub langit selatan Artinya Dengan memahami Sistem koordinat geografis Bukan hal sulit Nanti pada gilirannya Memahami sistem koordinat langit Karena bola langit itu Semata-mata Hasil jiplakan Dari bola bumi Yang diperbesar Hingga mencapai Radius tak berhingga Sampai sini bisa dipahami tidak Siap bisa pak Oke Sangat mudah untuk dicerna Kalimat-kalimat saya Iya pak Oke Baik Sekarang saya lanjutkan Nah kita mulai menggambar Kalau begitu Saya akan Berbagi Layar Sekarang Layar pin saya sudah terlihat Sudah pak Saya mudah itu di Words saja Supaya bisa Dimainkan Sudut-sudutnya Baik Nah saya awali dengan Menggambar Sebuah lingkaran Lingkaran ini Yang nanti Kita sebut Sebagai Lingkaran Meridian Bisa diulangi Apa namanya Lingkaran Lingkaran Meridian Oke Inilah lingkaran Meridian Apa itu lingkaran Meridian Nanti akan saya jelaskan Selanjutnya Saya akan Gambarkan Lingkaran Lain Yang Horizontal Nah Lingkaran Lain Yang horizontal Dan Membagi Lingkaran Meridian Ini Dua bagian Sama besar Bagian Atas Setengah Lingkaran Bagian Bawah Setengah Lingkaran Karena Bentuknya Yang Horizontal Ini Kira-kira Disebutnya Lingkaran Apa ya Karena Bentuknya Yang Horizontal Lingkaran Kedua Yang saya Gambarkan Disebutnya Lingkaran Apa ya Inilah Lingkaran Horizont Atau Lingkaran Cakrawala Tempat Dimana Pengamat Akan Berpijak Tempat Dimana Titik-titik Arah Mata Angin Akan Kita Gambarkan Titik Utara Timur Selatan Barat Itu Nanti Kita Gambarkan Di Lingkaran Horizon Selanjutnya Saya Akan Gambarkan Garis-garis Bantunya Ini Saya Gambarkan Garis-garis Bantunya Terus Yang Garis Bantu Vertikal Sudah Saya Akan Gambarkan Terus Di Baik Di horizon Juga akan Saya Bantu Gambarkan Untuk Arah Mata Angin Lainnya Misalkan Ini Oke Jadi Ini Efek Perspektif Saja Digambarkan Nyerong Supaya Nanti Kelihatan Titik-titik Arah Mata Angin Karena Kalau Saya Gambarkan Tidak Dengan Caranya Nyerong Nanti Akan Sulit Bagi Kita Untuk Melihat Kehadirannya Oke Untuk Sementara Saya Akan Gambarkan Garis-garis Saja Dulu Penamaannya Nanti Di Layar Pain Nah Sekarang Kita Ingat Kembali Pada Dua Kesimpulan Penting Yang Sudah Kita Proleh Sebelumnya Saya Misalkan Disini Saya Tidak Bermain Angka Disini Saya Tidak Bermain Angka Dan Saya Tidak Akan Menuliskan Angka Satupun Saya Hanya Menggunakan Simbol Dan Jangan Pernah Menjawab Pertanyaan Saya Dengan Jawaban Berupa Angka Satu-satunya Angka Yang Eksak Dan Pasti Akan Muncul Dengan Sendirinya Itu Hanyalah 90 Derajat Yang Lainnya Nanti Berupa Simbol Simbol Apakah Itu Simbol P Ataukah Simbol Delta Misal Ada Pengamat Tinggal Di Bumi Belahan Utara Saya Misalkan Titik Utaranya Itu Ada Di Sebelah Kiri Sini Yang Ditunjukkan Oleh Kursor Saya Penamaannya Nanti Sekarang Saya Sebut Saja Dulu Ini Titik Utara Maka Di Sebelah Kanan Titik Utara Ini 90 Derajat Dari Titik Utara Itu Ada Titik Timur Disini Kursor Saya Terlihat Tidak Di Layar Masing-masing Terlihat Pak Ini Titik Timur Disini 180 Derajat Dari Titik Utara Atau 90 Derajat Dari Titik Timur Ada Titik Selatan Nanti Disini 270 Derajat Dari Titik Utara Atau 180 Derajat Dari Titik Timur Atau 90 Derajat Dari Titik Selatan Itu ada Titik Barat Di Depan Sini Dan Kembali Lagi Ke Titik Utara Sudut-sudut Yang saya Sebutkan Tadi Itu 0 90 90 Derajat Di Timur 180 Derajat Di Selatan 270 Derajat Di Barat Kembali Ke Utara 360 Derajat Atau 0 Kembali Itu adalah Sudut Azimut Sudut Yang diukur Di Sepanjang Lingkaran Horizon Dari Arah Utara Ke Arah Timur Misal Sekarang Pengamatnya Berada Di Bumi Belahan Utara Maka Berdasarkan Dua Simpulan Penting Dalam Pertemuan Sebelumnya Silahkan Apa Konsekuensinya Pengamat Kita Berada Di Bumi Belahan Utara Berarti Di Lintang Utara Dia tinggal Silahkan Apa Konsekuensinya Berdasarkan Dua Simpulan Penting Kita Sebelumnya Ayo Sudah Disebutkan Kan tadi Berulang Terdengarkah Suara saya Apa yang saya Tanyakan Bisa Didengar Dengan Baik Bisa Pak Kalau Dari Saya Kan Karena Pengamatnya Berada Di Belahan Utara Bumi Berarti Mungkin Akan Dapati Kutub Langit Utara Berada Di Atas Horizon Oke Sebesar Berapa Ketinggian Kutub Langit Utara Di Atas Horizon Setinggi Sudut Pi Sudut 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 Lintang Geografis Benar Sekarang Mari kita Gambarkan Hal tersebut Ini adalah Sumbu Kutub Langit Oke Ini adalah Sumbu Kutub Langit Oke Saya Misalkan Gambarkan Disini Ini Sumbu Kutub Langit Saya Gambarkan Nah Ini Sumbu Kutub Langit Jadi Nanti Di atas Titik U Disini Saya Akan Gambarkan Kemudian Simbol U Itu Ada KLU Kutub Langit Utara Untuk Ujung Atas Garis Biru Disini Akan Ada KLU Nanti Disini Maka Otomatis Diseberangnya KLU Yaitu Di bawahnya Horizon S Ini Nanti Akan Ada KLS Disini Oke Nah Coba Bayangkan Global Ada Kutub Utara Bumi Ada Kutub Selatan Bumi Lingkaran Lingkaran Lintang Geografis Itu Semuanya Tegak Lurus Ditembus Tegak Lurus Oleh Sumbu Kutub Bumi Baik Yang Lingkaran Lintang Geografis Yang 0 Derajat Maupun Yang Tidak 0 Derajat Artinya Baik Yang Lingkaran Katul Istiwa Bumi Maupun Lingkaran Yang Bukan Katul Istiwa Bumi Tapi Yang Sejajar Katul Istiwa Bumi Yaitu Lingkaran Lingkaran Lintang Geografis Nah Sekarang Pertanyaan Saya Dan ini Pertanyaan Sangat Mudah Akal Sehat Karena Sudah Berkali-kali Melihat Bola Bumi Kira-kira Kira-kira Lingkaran Konsep 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 yang sama Kita Jumpai Di Bola Bumi Di Bola Bumi Itu Ada Satu Lingkaran Khusus Yang Juga Ditembus Tegak Lurus Oleh Sumbu Kutub Bumi Dan Membagi Bola Bumi Menjadi Dua Belahan Sama Besar Bumi Belahan Utara Bumi Belahan Selatan Untuk Bola Langit Lingkaran Apa Yang Ditembus Tegak Lurus Oleh Sumbu Kutub Langit Sekaligus Membagi Bola Langit Menjadi Dua Belahan Sama Besar Belahan Utara Dan Belahan Selatan Lingkaran Horizon Ini yang Sudah Tergambar Hitam Secara Mendatar Saya Belum Menggambarkan Lingkaran Baru Tersebut Makanya Saya Tanya Lingkaran Apa Namanya Yang Ditembus Oleh Garis Biru Setara Tegak Lurus Sekaligus Lingkaran Tersebut Akan Membagi Bola Langit Menjadi Dua Belahan Sama Besar Ekuator Buka Ekuator Apa Ekuator Bumi Atau Ekuator Yang Lain Yang Lengkap Dalam Menjawab Kita Sedang Membicarakan Bola Langit Jangan Sampai Disamaratakan Istilah Ekuator Langit Ya Sebab Dia Merupakan Perbesaran Ekuator Bumi Ingat Lagi Definisi Bola Langit Perbesaran Bola Bumi Hingga Mencapai Radius Tak Berhingga Jadi Jadi Yang Namanya Katulis Tiwa Langit Itu Atau Ekuator Langit Itu Tidak Lain Tidak Bukan Adalah Perbesaran Pula Dari Ekuator Bumi Atau Katulis Tiwa Bumi Loh Pak Kalau Bola Langit Itu Memiliki Radius Tak Beringga Kok Bapak Menggambarkannya Saat Ini Ya Saya Mohon Maaf Untuk Hal Tersebut Saya Tidak Konsisten Dengan Ucapan Saya Semua Guru Yang Mengajarkan Menggambar Bola Langit Tidak Konsisten Dengan Definisi Bola Langit Tapi Kalau Saya Tidak Gambarkan Bola Langit Saya Tidak Akan Pernah Bisa Memvisualisasikan Bola Langit Kepada Para Siswa Ini Kalau Saya Menggambarkan Bola Langit Seperti Ini Artinya Bola Langit Memiliki Radius Yang Berhingga Sebab Saya Bisa Menggambarkan Betul Tidak Padahal Definisinya Radiusnya Tak Berhingga Siapa Yang Bisa Menggambar Lingkaran Dengan Radius Tak Berhingga Tidak Ada Kita Mungkin Bisa Menggambarkannya Tapi Di Alam Abstraksi Di Alam Pikiran Kita Saja Tapi Untuk Keperluan Visualisasi Saya Terpaksa Harus Menggambarkannya Tapi Saya Harus Melanggar Definisi Dari Bola Langitnya Sebab Sekarang Bola Langitnya Saya Gambarkan Dengan Ukuran Yang Berhingga Dan Mohon Saya Dimaafkan Untuk Hal Tersebut Oke Saya Lanjutkan Saya Gambarkan Sekarang Sumbu Dari Lingkaran Katulistiwa Langitnya Atau Sumbu Dari Lingkaran Ekuator Langitnya Yaitu Yang Tegak Lurus Terhadap Garis Biru Yang Pertama Yaitu Garis Yang Garis Biru Yang Ini Bisa Dilihat Garis Biru Yang Kedua Garis Biru Yang Kedua Ini Tegak Lurus Terhadap Garis Biru Yang Pertama Oke Nah Kalau Saya Mau Gambarkan Lingkaran Ekuator Atau Lingkaran Katulistiwa Langitnya Maka Saya Harus Gambarkannya Dengan Benar Pulang Buang Dulu No Fill Dulu Saya Putar Saya Putar Kemudian Dikecilkan Sedikit Inikian Ini Maju Sedikit Nah Begitu Oke Para siswa Bisa Melihatnya Inilah Lingkaran Katulistiwa Langitnya Bisa Melihatnya Bisa Ya Baik Nah Sebagaimana Halnya Di permukaan Bola Bumi Ada Banyak Lingkaran Lingkaran Lintang Geografis Lainnya Yang Sejajar Lingkaran Katulistiwa Bumi Baik Di Bumi Belan Utara Ataupun Di Bumi Belan Selatannya Demikian Pula Di Bola Langit Akan Ada Banyak Pula Lingkaran Lingkaran Lintang Langit Yang Sejajar Dengan Lingkaran Katulistiwa Langit Contoh Karena Tadi KLU Itu yang Di atas Sini Maka Dari Katulistiwa Langit Ini Bergerak Menuju Ke KLU Itulah Yang Didefinisikan Sebagai Langit Belahan Utara Dari Katulistiwa Langit Ini Bergeser Ke arah KLS Di bagian Bawah Sini Itulah Yang Mendefinisikan Langit Belahan Selatan Paham Sampai Sini Paham Pak Nah Ini Contoh Lingkaran Lintang Langit Lain Yang Sejajar Dengan Lingkaran Katulistiwa Langit Nah Ini Contoh Nah Begitu Nah Begitu Atau Nanti Untuk Kasus Yang Istimewa Saya Akan Gambarkan Sekalian Disini Sedemikian Rupanya Ini Sejajar Dengan Lingkaran Katulistiwa Langit Tapi Sejajarnya Itu Sedemikian Rupa Istimewanya Rapit Bisa Kelihatan Lingkaran Yang Kecil Ini Di Bagian Kiri Atas Bisa Pak Saya Tinggal Bantu Gambarkan Sumbu Sumbu Masing Masing Lingkaran Ini Contohnya Ini Contoh Yang Untuk Lingkaran Kecil Yang Di Atas Nah Sekarang Setelah Saya Menggabarkan Semua Garis Garis Dan Lingkaran Yang Diperlukan Bagi kita Untuk Menurunkan Rumus-rumus Tepatnya Maka Sekarang Bagi saya Untuk Bisa Mulai Pindah Ke Layar Paint Supaya Saya Bisa Coret Jadi Ini Mula-mula Akan Saya Print Screen Dulu Ini Akan Saya Print Screen Dulu Untuk Kemudian Saya Pindahkan Ke Layar Paint Ini Oke Layar Paint Saya Sudah Kelihatan Sudah Pak Nah Ini Saya Crop Dulu Saya Pindah Ke Alaman Paint Yang Baru Nah Demikian Sit Oke Sekarang Waktunya Saya Mencorat Corat Baik Ini Tadi Di Lingkaran Horizon Ada Titik Utara Sepakat Di Sebelah Dalam Sana Ada Titik Timur Kemudian Di Sebelah Kanan Seberangnya Utara Ada Selatan Dan Di Depan Sini Ada Titik Barat Oke Di Atasnya U Di Horizon Tadi Ada KL U Di Sebaliknya Dari KL U Itu Ada KLS Yang Juga Ada Di Bawah S Tegak Lurus Sumbu KL UKLS Dan Membagi Bola Langit Menjadi Dua Belahan Sama Besar Itu Tadi Adalah Katul Istiwa Langit Nah Sumbu Katul Istiwa Langit Saya Saya Beri Simbol E Dan Ki Oke Oke Saya Beri Simbol T Dan Ki Nah Seperti Itu Untuk Lingkaran Yang Lainnya Yang Sejajar Dengan E T Ki B Saya Beri Nama Saja Puncak Itu E Aksen Bagian Bawahnya Ki Aksen Itu Ya Nah Coba Para siswa Konsentrasi Ke Lingkaran Katul Istiwa Langit Yang Lingkaran E T Ki D Sudah Konsentrasi Kelingkaran Itu Sudah Sudah Pak Perhatikan Baik-baik Saya Tidak Sembarangan Menggambar Lingkaran Katulis Tiwa Langit Sebab Ada Aturannya Aturan Ini Sekarang Saya Sampaikan Saja Secara Lisan Tapi Ada Bukti Matematis Bahwa Dia Harus Digambarkan Demikian Apa Aturan Untuk Menggambarkan Lingkaran Katulis Tiwa Langit Aturan Untuk Menggambarkan Lingkaran Katulis Tiwa Langit Adalah Bahwa Dia Harus Digambarkan Sedemikian Rupa Lingkaran E, T, Q, D Itu Harus Digambarkan Sedemikian Rupa Sehingga Dia Memotong Lingkaran Horizonnya Itu Tepat Titik Potongnya Itu Di titik Timur Dan Di titik Barat Seperti Yang Sudah Tergambar Ini Jadi Andai Kata Saya Menggambar Lingkaran Katulis Tiwa Langit Tapi Ternyata Di horizon Dia Tidak Mengenai Atau Tidak Memotong Tipik Timur Dan Tidak Memotong Pulau Titik Barat Dijamin Itu Gambar Lingkaran Katulis Tiwa Yang Salah Oke Paham 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 Nah Sekarang Untuk Memudahkan Kita Paham Efek Perspektif Bagian Bagian Lingkaran Yang Di Sebelah Dalam Itu Akan Saya Buat Menjadi Putus Putus Supaya Ada Efek Tiga Dimensinya Yang Di Belakang Itu Yang Ada Arah Timurnya Ada Titik Timurnya Nah Ini Yang Belakang Ini Saya Gambarkan Putus Putus Ini Ini Pun Demikian Ini Sama Karena Ada Di Bagian Belakang Saya Gambarkan Putus Pusus Tiga Lihat Sekarang Lebih Lebih Apa Namanya Bisa Dibayangkan Mana bagian Depan Mana bagian Belakang Para sisa Yang Garisnya Itu Penuh Itu Yang Berarti Bagian Depan Yang Garisnya Putus Itu Berarti Bagian Belakang Dari Lingkaran Yang Bersangkutan Oke Nah Selanjutnya Sejajar Dengan Barat Dan Timur Garis Yang Diagonal Ini Itu Adalah Ini Sejajar Barat Dan Timur Kelihatan Enggak Para siswa Garis Baru Yang Saya Gambarkan Terlihat Yang Di bagian Depan Ini Ini Saya Namai B Aksen Yang Di Belakang Sana Saya Namai T Aksen Sekarang Mari kita Konsentrasi Di lingkaran E Aksen T Aksen Ki Aksen B Aksen Ini Nah Inilah Lintasan Semuh Harian Benda Langit Yang Memiliki Nilai Lintang Langit Nilai Deklinasi Tertentu Coba Para siswa Tebak Tentu saja Tebak Dengan Cerdas Perhatikan Posisi Lingkaran E Aksen T Aksen Ki Aksen B Aksen Itu Dia Ada Di Langit Belahan Mana Langit Belahan Utara Atau Langit Belahan Selatan E Aksen T Aksen Ki Aksen B Aksen Tersebut Selatan Berarti Deklinasi Atau Lintang Langit Yang Dimiliki Oleh Benda Langit Ini Itu Adalah Deklinasi Atau Lintang Langit Yang Menempatkannya Di bagian Langit Belahan Selatan Nah Benda Langit Ini Benda Langit Ini Itu Seumur Hidupnya Hanya Akan Bergerak Di Lingkaran E Aksen T Aksen T Aksen B Aksen Ini Dia Akan Terbit Itu Di titik T Aksen Ya Dia Akan Terbit Di titik T Aksen Ini Dia Akan Mencapai Posisi Tertingginya Saat Dia Mencapai Lingkaran Meridian Oke Yaitu Di titik E Aksen Dan Dia Akan Terbenam Nanti Di titik Di aksen Ini Dia Akan Mencapai Posisi Paling Rendah Dalam Gerak Semuh Harian Itu Di titik T Aksen Jadi Bagi Pengamat Yang Ada Di Lintang Pi Bumi Belahan Utara Ini Setiap Saat Si benda Langit Ini Hanya Akan Bergerak Mengikuti Lingkaran E Aksen T Aksen T Aksen B Aksen Ini Saya Akan Sempurnakan Dulu Gambar Benda Langit Bola Langit Dengan Memberikan Titik Zenit Yang Ada Di Atas Kepala Ini Titik Zenit Ini Titik Nadir Titik Zenit Titik Hayal Yang Ada Di Atas Kepala Pengamat Di Jarak Tak Berhingga Titik Nadir Titik Hayal Yang Ada Di Bawah Kaki Pengamat Di Jarak Tak Berhingga Oke Nah ini Pengamatnya Kita sebagai Pengamat Itu berada Di Sini Yang Disimbolkan Dengan Tanda Panah Vertical Ini Kita Pengamat Bisa Enggak Para Sesuam Bayangkan Situasinya Kalau Kalau Kita Menempati Posisi Pengamat Di Pusat Horizon Ini Maka Kita Akan Melihat Benda Langit Yang Disimbolkan Dengan Bintang Ini Sehari Harinya Itu Terbitnya Apakah Di titik Timur Terbitnya Apakah Di titik Timur Tiba Posisikan Diri Kalian Di Posisi Panah Hitam Itu Berada Apakah Benda Langit Ini Sehari Harinya Akan Terbit Di titik Timur Di Azimut 90 Derajat Ayo Coba Dijawab Silahkan Dijawab Tentu Saja Tidak Dia Dia Tidak Terbit Di titik Timur Dia Terbitnya Di titik T Aksen Suatu Tempat Di antara Titik Timur Dan Titik Selatan Demikian Pula Terbenamnya Dia Tidak Pernah Akan Terbenam Di titik Barat Titik Terbenam Benda Langit Ini Sudah Tertentu Yaitu Di titik B Aksen Suatu Tempat Antara Titik Barat Dan Titik Selatan Bisa Dipahami Gambar Ini Jadi Titik Terbit Titik Terbenam Benda Langit Itu Khas Untuk Masing-masing Benda Langit Pertanyaan Saya Pertanyaan Logika Yang Mestinya Bisa Dijawab Oleh Si Suami Pa Dengan Muda Tadi Titik Timur Ini Nilai Sudut Azimut Berapa 90 Titik Selatan Azimut Berapa 180 Pertanyaan Saya Sekarang Kalau Begitu Titik Terbit Dari Benda Langit Ini Yaitu Titik P Aksen Nilai Azimut Titik Terbit Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari 90 Derajat Lebih Besar Dari 90 Begitu Titik Terbenam Dari Benda Langit Ini Yaitu Titik B Aksen Lebih Besar Atau Lebih Kecil Daripada 270 Derajat Lebih 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 Kecil Betul Ini Dasar Dasarnya Dulu Sebelum Kita Menentukan Secara Matematis Di Azimut Berapa Dia Terbit Di Azimut Berapa Dia Terbenang Tapi Secara Kualitatif Kalian Sudah Bisa Menjawab Dari Gambar T Aksen Pasti Lebih Besar Dari 90 Derajat B Aksen Pasti Lebih Kecil Daripada 270 Derajat Nah Menurut Pengamat Kita Ini Dia Ada Di Bumi Belahan Utara Tapi Benda Langit Tadi Ada Di Langit Belahan Selatan Perhatikan Baik-baik Saat Terbit Dan Saat Terbenamnya Benda Langit Apakah Dia Bisa Tegak Lurus Terhadap Horizon Tegak Lurus Terhadap Caklawala Pada Saat Terbit Saat Terbenamnya Posisikan Diri Kalian Di Garis Hitam Berupa Panah Vertikal Apakah Penampakan Yang Kalian Amati Dari Benda Langit Ini Saat Dia Terbit Saat Terbenam Itu Bisa Vertikal Tegak Lurus Menembus Horizon Saat Terbit Maupun Saat Terbenam Gimana Raviswa Lihat saja Lingkaran Apakah Apakah Lingkaran E Aksen T Aksen Itu Lingkaran Yang Tergambar Secara Vertikal Ataukah Tergambar Secara Condong Atau Miring Tadi Tadi Tidak Tidak Atas Pertanyaan Saya Apakah Benda Langit Ini Saat Terbit Saat Terbenam Memotong Horizon Secara Tegak Lurus Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah Jawabannya Jawabannya Tidak Kalau Tidak Berarti Seperti Apa Yang Akan Terlihat Oleh Lutfiah Di Posisi Pengamat Ini Condong Tidak 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 Condong Atau Miringnya Ke arah Mana Saat Benda Langit Ini Terbit Ataupun Saat Benda Langit Ini Terbenam Dari Posisi Lutfiah Berada Sebagaimana Dalam Gambar Ini Lihat Saja Lingkarannya Itu Lingkaran Tergambar Miringnya Miring Ke arah Selatan Ataukah Miringnya Miring Ke arah Utara Selatan Miring Ke arah Selatan Oke Jadi Kalau Kita Sebagai Pengamat Menempatkan Diri Di Posisi Panah Hitam Itu Miring Ke arah Selatan Itu Dengan Bahasa Sederhana Miringnya Dia Saat Terbit Dan Terbenam Itu Miring Ke arah Kiri Atau Ke arah Kanan Ketika Kita Menghadap Ke arah Timur Kanan Sama Enggak Dengan Simulasi Yang Pernah Saya Tunjukkan Di Pertemuan Pertama Dulu Ketika Kita Tidak Ada Di Katolisi Wabuni Ketika Nilai Lintang Geografis Kita Tidak Nol Derajat Maka Kita Tidak Akan Bisa Menjumpai Terbit Terbenamnya Semua Benda Langit Itu Tegak Lurus Terhadap Horizon Melainkan Miring Relatif Terhadap Horizon Sama Enggak Gambar Yang Saya Tunjukkan Pagi Ini Dengan Apa Yang Pernah Saya Tunjukkan Dengan Bantuan Simulator Pada Pertemuan Jumat Pekan Lagi Jadi Apakah Saya Berbohong Apakah Saya Berbohong Dengan Simulator Itu Tidak Pak Simulator Dibenarkan 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 Gambar Bola Langit Yang Saya Tunjukkan Untuk Pengamat Yang Ada Di Bumi Belahan Utara Gerak Semua Harian Benda Langit Semua Akan Terlihat Miringnya Keselatan Sebaliknya Untuk Pengamat Yang Ada Di Bumi Belahan Selatan Gerak Semua Harian Semua Benda Langit Akan Terlihat Miring Ke Arah Miring Ke Arah Lanjutkan Kalimat Saya Untuk Pengamat Yang Berada Di Bumi Belahan Selatan Maka Semua Gerak Semua Harian Benda Langit Akan Terlihat Miring Atau Condong Ke Arah Ayo Waktu Kita Tinggal 35 Menit Kita Belum Menurunkan Rumus Sama Sekali Jadi Jadi Kalau Secara Kualitatif Kalian Bisa Menjawab Dengan Benar Pertanyaan Pertanyaan Saya Itu Menjadi Sinyal Bagi Saya Kalian Pasti Akan Mudah Nanti Untuk Mendapatkan Jawaban Jawaban Kuantitatif Ketika Bermain Main Dengan Angkanya Untuk Pengamat Yang Ada Di Bumi Belan Utara Seperti Yang Ada Dalam Gambar Ini Gerak Semua Harian Semua Benda Langit Akan Terlihat Miring Ke Arah Selatan Siapa Yang Bilang Begitu Gambar Ini Bilang Begitu Sebaliknya Untuk Pengamat Yang Berada Di Bumi Belan Selatan Semua Gerak Semua Harian Benda Langit Akan Terlihat Miring Ke Arah Ke Arah Arah Utara Bisa Dipahami Tidak Bisa Bisa Dicerna Para Sisa Bisa Pak Kalau Bisa Jadi Saya Hanya Minta Kerjasamanya Menjawab Dengan Tangkas Dengan Cepat Setiap Pertanyaan Saya Oke Kita Lanjutkan Nah Sekarang Pertanyaan Saya Kalian Tadi Sudah Menjawab Dengan Benar Secara Kualitatif Kualitatif Berapa Berapa Nilai Azimut T Aksen Berapa Nilai Azimut B Aksen Sekarang Pertanyaan Saya Untuk Benda Langit Dengan Lintasan Semuh Harian Di Lingkaran E Aksen T Aksen T Aksen B Aksen Di titik Mana Dia akan Mencapai Posisi Tertinggi Di titik Mana Di titik E Aksen Nah Pertanyaan Saya Busur Lingkaran Manakah Busur Lingkaran Manakah Yang Menunjukkan Ketinggiannya Dari Horison Busur Lingkaran Manakah Yang Menunjukkan Ketinggian Maksimum Benda Langit Ini Dari Horison Kalau U Z S N Kembali Ke U Bisa Dilihat Lingkarannya Yang Mana U Z S N U Terlihat Tidak Lingkarannya Itu Yang Mana U Z S N U Lingkaran Apa itu Tadi Namanya Apa itu Tadi Namanya Meridian 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 Saya Berbelok Dulu Lingkaran U Z S N U Tadi itu Disebut Lingkaran Meridian Apa Kalau Begitu Definisi Lingkaran Meridian Definisi Lingkaran Meridian Utara Dan Selatan Melalui Zenit Pengaman Jadi U Dan S Dihubungkan Lewat Z Tapi itu Baru Setengah Yang ada Di atas Horizon Ada Setengah Lainnya Yang di bawah Horizon Yaitu Yang S N U Gabungan Keduanya U Z S N U Itu Yang Membentuk Lingkaran Meridian Oke Nah U Z Itu Kita Sebut Busur Lingkaran Z S Kita Sebut Busur Lingkaran S N Kita Sebut Busur Lingkaran Demikian Pula N U Kita Sebut Busur Lingkaran U Z S N U Berapa Derajat 360 Derajat U ke Z Berapa Derajat 90 Z Ke S Berapa Derajat 90 Dari Z Ke T Dari Z Ke T Itu Kalau Bingung Saya Bantu Dengan Menggambarkan Ini Saya Bantu Dengan Cara Menggambarkannya Seperti Ini Oke Dia harus Motong Horizon Di titik Barat Dan Di Timur Nah Terlihat Dari Z Ke T Berarti Yang mana Ini Garis Yang Ini Berapa Derajat Berarti 90 Derajat Tidak 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 Mungkin Ketinggian Benda Langit Nilainya Lebih Dari 90 Derajat Kapan Ketinggian Maksimum 90 Derajat Itu Bisa Dimiliki Oleh Benda Langit Kalau Benda Langit Ada Di Titik Mana Kalau Benda Langitnya Saat Di lingkaran Meridian Itu Ada Di titik Mana Di titik Mana Z S S N N O Z Bukan Z Dari Horizon Kalau Benda Langitnya Ada Di titik Z Dari Horizon Dari Horizon U Dari Horizon S Dari Horizon T Dari Horizon B Kalau Benda Langitnya Ada Di titik Z Dari Horizon Dijamin Dia Pasti Ketinggian Maksimumnya Dicapai 90 Derajat Nah Ketika Benda Langitnya Adanya Di E Aksen Bukan Di Z Kira-kira Ketinggian Maksimumnya Bisa 90 Derajat Tidak Ketinggian Maksimumnya Bisa 90 Derajat Tidak Kalau Benda Langitnya Ada Di E Aksen Tidak Tidak Sudah Saya Sebutkan Tadi Ketinggian Maksimum 90 Derajat Untuk Ketinggian Benda Langit Hanya Bisa Dicapai Kalau Benda Langitnya Ada Ada Di Titik Z Ada Di Titik Zenit Apakah E Aksen Itu Di Z Tidak Kecuali E Aksen Berimpit Posisinya Dengan Z Di E Aksen Sekaligus Di Z Tapi Dalam 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 Gambar Tidak Kalau Begitu Kembali Kepertanyaan Saya Di Awal Busur Lingkaran Manakah Yang Akan Kalian Gunakan Untuk Menyatakan Ketinggian Maksimum Benda Z S Iya Kalau Titik E Aksennya Berimpit Dengan Z Tapi Dalam Gambar Kita Ini E Aksennya Tidak Berimpit Dengan Z Sehingga Ketinggian Maksimum Untuk Benda Langit Ini Yang Tentu Saja Kurang Dari 90 Derajat Itu Busur Yang Mana Kalau Begini Bukan Z S Tapi Busur Yang Mana Kan Jelas Ini Dari Gambar Tinggal Disebut Dan Yang Namanya Belajar Tidak Usah Takut Salah Belajar Sepedah Pasti Ada Jatuhnya Berapa Rahasia Busur Yang Mana Rahasia Busur Lingkaran Yang Menyatakan Ketinggian Maksimum Benda Ini E Aksen Sama S Bah Busur Lingkaran Yang Akan Menyatakan Ketinggian Maksimum Dari Benda Langit Ini Kenapa Rahasia Tidak Memilih E Aksen U Terlalu Jauh Kalau Sama Um Bukan Karena Terlalu Jauhnya Kita Tidak Memilih Busur Lingkaran Yang Itu Tapi Akan Melanggar Ketentuan Bahwa Ketinggian Maksimum Itu 90 Derajat Kalau Rahasia Memilih E Aksen U Dari U Ke Z Saja Sudah 90 Dari Z Ke E Aksen Tambah Lagi Ada Nilainya Sekian Derajat Total Jenderal Akan Lebih Dari 90 Derajat Dan Itu Melanggar Aturan Sebagai Nilai Ketinggian Maksimum Maksimal 90 Maka Satu-satunya Jawaban Yang Benar Untuk Busur Lingkaran Ketinggian Maksimum Benda Langit Ini Ya Hanya E Aksen S Saja Paham Paham Semuanya Gimana Bisa Gak Mencerna Bisa Pak Oke Sekarang Kita Mulai Karena Secara Kualitatif Kalian Sudah Di Banting Banting Sebelumnya Sekarang Mari kita Masuk Ke Kuantitatif Tapi Ingat Dalam Kuantitatif Ininya Pun Saya Tidak Bicara Angka Saya Bicara Simbol Saja Kok Bicara Simbol Iya Karena Saya Menurunkan Rumus Umum Rumus Umum Itu Jangan Masukkan Angka Kecuali Angka Yang Memang Otomatis Menjadi Angka Eksak Kayak 90 Derajat Dari Katulistiwa Langit Ke Lintasan Semuh Harian Benda Langit Berarti Dari E Ke Aksen Dari Ki Ke Aksen Itu Sama Nilainya Nilainya Sebesar Deklinasi Atau Sebesar Lintang Langit Dari Objek Langit E Ke Aksen Sama Nilainya Dengan Ki Ke Aksen Deklinasi Tadi Dari U Ke KLU Berapa Nilainya Ingat Jangan Sebut Angka Jawab Saja Dengan Simbol Dari U Ke KLU Berapa Pi Terlihat Yang saya Tulis Terlihat Sekarang Sudut Mana lagi Yang senilai Pi juga Dalam gambar Yang nilainya Senilai Pi juga Ya Yang mana lagi Ini juga Pi Yang mana lagi Yang mana lagi Ayo Digambar Mudah Sekali Terlihat Q Ke Q Aksen Pak Dari Q Ke Aksen Itu Sebesar Delta Sama Seperti E Ke E Aksen Sebab E Aksen Q Aksen Sejajar Dengan E Dan Q Maka E ke E Aksen Akan Sama Sebesar Delta Seperti Halnya Q Ke Aksen Tapi Yang nilainya Sebesar Pi Juga Selain UKLU Selain SKLS Ada lagi Itu dalam Gambar Yang mana Saya bantu Garis Biru Dengan Garis Hitam Tapi Yang Manakah Itu Z E Dan Q N Sar Pi Setuju Tidak Setuju Pak Oke Sekarang Busur E Aksen S S Sama Dengan Ketinggian Maksimum Untuk Benda Langit Ini Oke Nah Saya Mau Membuat Rumus Untuk H Maksim Maka Dengan Melihat Ke Gambar Saya Bisa Tuliskan Busur Z S Kalau Saya Kurangi Dengan Busur Z Z E Aksen Itu Akan Memberikan Nilai H Max Ini Setuju Tidak Setuju Pak Berapa Besarnya Sudut Z S Busur Z S Sudah Dijawab Tadi Sebelum 90 Derajat 90 Derajat Berapa Atau Bagaimana Kita Mendapatkan Nilai Dari Busur Z E Aksen Gambar Gambarnya Terlihat Jelas Kita Tahu Z E Kita Tahu E E Aksen Kita Ditanya Bagaimana Mendapatkan Z E Aksen Itu Berarti Dari Busur Z E Ditambah Busur Aksen Begitu Iya Pak Kalau kita Lanjutkan Z E Itu Sebesar Pi E E Aksen Sebesar Delta Maka Maka Kita Peroleh 90 Min Pi Min Delta Inilah Rumus Tepat Yang Saya Maksudkan Yang Sudah Kalian Turunkan Sendiri Dari Gambar Yang Dibuat Dengan Benar Oke Kenapa Ini Saya Sampaikan Dan Saya Sebut Sebagai Rumus Tepat Ada Rumus Untuk Menghitung Ketinggian Tapi Bentuknya Begini Sin Ketinggian Sama Dengan Sin Dari Lintang Dikalikan Sin Dari Deklinasi Ditambah Cos Dari Lintang Dikalikan Cos Dari Deklinasi Dikalikan Dari Cos Sudut Jam Atau Our Angle Mau Pilih Yang Ini Ataukah Yang Bawah Kalau Sekedar Menjawab Ketinggian Maksimum Di soal Pilihan Ganda Yang Atas Jadi Gunakan Rumus Cepat Untuk Menjawab Pertanyaan Ketinggian Maksimum Benda Langitnya Saat Kita Berjumpa Dengan Pilihan Ganda Hal Yang Sama Juga Bisa Digunakan Kalau Menjawab Soal Urayan Kelebihan Rumus Yang Sudah Kita Hasilkan Dia Cepat Sebab Simple Bentuknya Tapi Ada Kekurangannya Kekurangannya Dia hanya Berlaku Untuk Menghitung Ketinggian Maksimum Untuk Menghitung Ketinggian Ketinggian Yang Lainnya Misalkan Ketinggian Satu Jam Setelah Terbit Ketinggian Tiga Jam Sebelum Terbenam Kita Nggak Bisa Pakai Rumus H Max Yang Sudah Kita Buat Kita Harus Menggunakan Rumus Umumnya Rumus Yang Baris Terakhir Yang Sin H Sama Dengan Sin P Sin Delta Ditambah Cos P Cos Delta Ditambah Cos Hour Angle Itu aja Kelemahannya Tidak bisa Untuk Ketinggian Sembarang Waktu Hanya Ketinggian Maksimum Oke Nah Ada Tiga Kasus Lainnya Ada Rumus H Max Lainnya Yang Bisa Kalian Turunkan Sendiri Dengan Pola Pikir Yang Sama Itu Nanti Akan Saya Tuangkan Dalam Catatan Yang Akan Saya Bagikan Setelah Sesi Kita Ini Nah Untuk Sementara Ini Dulu Ya Ada Lagi Kasus Ternyewa Saya Singgung Saja Tapi Nanti Bisa Kalian Jumpai Penurunannya Dalam Catatan Kalau Lingkaran Semuh Harian Benda Langitnya Seperti Ini Kasus Yang Gambar Lingkaran Kecil Seperti Ini Kan Bisa Saya Sebutkan Begini Bagian Puncaknya E Doble Aksen Bagian Bawahnya K Doble Aksen Para siswa Bisa Melihat Itu Coba Apa Bedanya Dia Dengan Gambar Lingkaran E Aksen T Aksen T Aksen B Aksen Yang Ada Di Kanan Apa Bedanya E Aksen Dengan E Aksen Sama-sama Di Atas Horizon Betul Tidak E Aksen Dengan E Aksen Sama-sama Di Atas Perbedaannya Dimana Kalian Bisa Melihat Perbedaannya Ada Dimana Untuk Dua Gambar Lingkaran Gerak Semuh Harian Perbedaannya Ada Dimana Untuk Kedua Gambar Lingkaran Gerak Semuh Harian Ayo Waktu kita Tinggal 15 Menit Saya Mau Menyampaikan Satu Materi Lagi Yang Ada Dalam Benda Yang Punya Lintasan Semuh Harian E Aksen Key Aksen Ini Dia Selalu Berada Di Atas Horizon Sehingga Dia Tidak Akan Pernah Mengalami Yang Namanya Terbit Dan Terbenam Yang Namanya Terbit Itu kan Kalau Yang Awalnya Di bawah Horizon Kemudian Muncul Jadi Ada Di atas Horizon Yang Namanya Terbenam Itu kan Kalau Awalnya Di atas Horizon Kemudian Menjadi Berada Di Horizon Nah Dua Aktifitas Itu Tidak Pernah Dia Alami Dia Selalu Saja Di Atas Horizon Nah Bintang Bintang Seperti Ini Yang Lintasan Semuh Harian Seluruhnya Berada Di atas Horizon Itu Disebut Sebagai Bintang Sir Kumolar Yang Selalu Berada Di atas Horizon Lihat Ki Doble Aksen Titik Terendahnya Saja Masih Di atas Horizon Saya ulangi Titik Terendahnya Saja Masih Di atas Horizon Beda Dengan Yang Ki Aksen Titik Terendahnya Di bawah Horizon Artinya Apa Ketika Benda Langitnya Di Ki Aksen Jadi Benda Langitnya Nggak Akan Kelihatan Di bawah Horizon Tapi Coba Lihat Benda Yang Ki Doble Aksen Saya Masih Di atas Horizon Artinya Walaupun Dia Berada Di titik Terendahnya Dia Masih Berpeluang Untuk Bisa Diamati Betul Atau Betul Betul Berarti Kita Punya Dua Kerjaan Ini Untuk Kasus Yang Ini Menghitung Berapakah E Doble Aksen U Yaitu Ketinggiannya Saat Berada Di Kulminasi Atas Dan Berapakah Ketinggiannya Saat Berada Di Kulminasi Bawah Ki Doble Aksen U Nah itu Saya Tunjukkan Dalam Catatan Yang nanti Akan Saya Bagikan Silahkan Disimak Pola Pikirnya Sama Seperti Menurunkan Rumus Cepat Yang Pertama 90 Derajat Bimpi Min Delta Tapi Bentuknya Nanti Akan Berbeda Beda Untuk Kasus Kasus Yang Lain Oke Nah ini Mau saya Stop Dulu Sekarang Saya Mau Beralih Ke Sky Geyser Kembali Saya Akan Matikan Natural Sky Artinya Supaya Langitnya Kelihatan Gelap Sehingga Terlihat Perbedaan Setiap Bintik Bintangnya Dengan Nyata Apakah Para Sisa Bisa Melihat Perbedaan Antara Satu Bintik Bintang Dengan Bintik Bintang Yang Lain Dalam Gambar Sudah Terlihat Di Layar Monitor Masing-masing Share Screennya Belum Kelihatan Pak Oh Belum Baik Sebentar Kelihatan Bedanya Setiap Setiap Bintik Bintang Yang Tergambar Di Layar Sudah Kelihatan Pak Apa Bedanya Dari Setiap Bintik Yang Kalian Amat Bisa Bisa Nggak Mencernanya Oh Ini Bedanya Yang Terlihat Oleh Mata Kalian Apa Perbedaan Yang Nyata Yang Tampak Dengan Eksplisif Dari Setiap Bintik Bintang Yang Tergambar Di Layar Abaikan Dulu Hadirnya Planet Planet Setiap Bintang Tergambar Dengan Ukuran Bintik Yang Berbeda Beda Ada Bintik Kecil Ada Bintik Yang Besar Betul Atau Salah Betul Pak Itu Teramati Tidak Oleh Para Siswanya Iya Pak Tidak Menjawab Itu Nah Yang Dibahas Oleh Pak Isan Kemarin Tentang Mahni Tudo Itu Ada Mahni Tudo Semu Ada Mahni Tudo Mutlak Atau Mahni Tudo Yang Intrinsik Yang Sesungguhnya Itu Pada Dasarnya Adalah Diwakili Oleh Besar Kecilnya Bintik Yang Tergambar Untuk Para Bintang Semakin Terang Bintangnya Itu Terlihat Oleh Kita Semakin Besar Bintik Semakin Redup Bintangnya Terlihat Oleh Kita Semakin Kecil Bintik Hal Apalagi Yang Terlihat Untuk Bintang Bintang Selain Besar Kecil Bintik Hal Apa Apalagi Yang Terlihat Rasha Warna Bagaimana Dengan Warna Bagaimana Dengan Warna Yang Teramat Ada Yang Biru Ada Yang Orang Terus Lanjutkan Silahkan Lanjutkan Suaranya Terputus Suara Terdengar Tendengar Pak Mana Dengan Warna Tadi Siapapun Boleh Lanjutkan Ya Pak Warnanya Beda Beda Ada Ada Warna Apa Saja Putih Biru Merah Kuning Kok Besar Kecilnya Bintik Menunjukkan Terang Redup Maka Warna Menunjukkan Apa Seberapa Panas Bintang Itu Bukan Warna Menunjukkan Temperatur Dari Bintang Oke Warna Menunjukkan Temperatur Dari Bintang Kita Mengenal Yang Namanya Hukum Wind Dalam Fisika Temperatur Dalam Satuan Kelvin Itu Diperoleh Dari Suatu Konstanta Dibagi Dengan Panjang Gelombang Tempat Terjadinya Intensitas Tertinggi Nilai Konstantanya Itu Kira-kira Sebesar Ini Meter Kelvin Jadi Kalau Temperaturnya Dalam Satuan Kelvin Panjang Gelombang Dalam Satuan Meter Maka Satuan Untuk Konstantanya Adalah Meter Kelvin Nilai Konstantanya Sendiri Adalah 2,9 Kali 10 Angkat Min 3 Nah Coba Kita Bermain Matematika Tapi Tanpa Angka Kalau Ada Lambda 1 Lebih Besar Daripada Lambda 2 Bagaimanakah Tebakan Kalian Nilai Untuk T Efektif 1 Dibandingkan Dengan Nilai Untuk T Efektif 2 Tanda Ketidaksama Apa Sama Dengan Lebih Besar Atau Lebih Kecil Yang Harus Diisikan Disini Tidak Perlu Berhitung Dengan Angka-angka Tapi Pakai Logika Saja Bagaimana Berarti Temperatur Kalau Lambda 1 Lebih Besar Daripada Lambda 2 Bagaimanakah Temperatur Efektif 1 Dibandingkan Temperatur Efektif 2 Lebih Kecil Betul Harus Diisi Diisi Dengan Tanda Ketidaksamaan Lebih Kecil Berarti Lebih dingin Atau Lebih panas Kalau Lebih Kecil T efektif 1 Lebih Kecil Daripada T efektif 2 Berarti T efektif 1 Lebih dingin Atau Lebih Panas Lebih dingin Lebih Nah Ternyata Di dalam Fisika Kita kan Punya Panjang Gelombang Cahaya Tampak Yang isinya Warna-warna Pelangi Me Ji Ku Di Di Niu Ternyata Lambda Ini Membesar Itu Ke arah Kiri Membesarnya Lambda Ini Membesarnya Adalah Ke arah Kiri Oke Lambda Ini Membesarnya Ke arah Kiri Berarti Semakin Ke arah Kiri Temperatur Semakin Bagaimana Semakin Ke arah Kiri Temperatur Semakin Tinggi Semakin Rendah Tinggi Panjang Gelombang Semakin Membesar Sesuai Arah Panah Ke Arah Kiri Menggunakan Bantuan Hukum Wind Yang Tertulis Di Atas Maka Bagaimanakah Temperaturnya Semakin Kita Bergerak Ke Kiri Semakin Rendah Semakin Rendah Maka Dibandingkan Dengan Warna Ungu Dibandingkan Dengan Warna Ungu Maka Warna Merah Itu Lambdanya Bagaimana Lambda Warna Merah Dibandingkan Lambda Warna Ungu Lebih Besar Semakin Besar Warna Merah Lambdanya Lebih Besar Daripada Warna Ungu Maka Temperatur Warna Merah Dibandingkan Temperatur Warna Ungu Bagaimana Warna Merah Temperaturnya Lebih Rendah Daripada Warna Ungu Nah Itulah Dia Kenapa Bintang-bintang Yang terlihat Berwarna Merah Itu Menunjukkan Bahwa Temperatur Efektifnya Lebih Rendah Dibandingkan Bintang-bintang Yang Warnanya Biru Simbolisasi Warna Ini Tentu Berbeda Dengan Yang Digunakan Oleh Para Desainer Ataupun Para Arsitek Contoh Paling Mudah Lihat Di Rumah Kalian Tombol Air Panas Justru Pakai Warna Merah Di Dispenser Itu Tombol Air Dingin Justru Yang Warna Biru Tapi Bagi Orang Fisika Seperti Kita Merah Itu Warna Dingin Biru Itulah Yang Warna Panas Seperti Halnya Yang Kita Lihat Pada Api Semakin Merah Warna Suatu Api Semakin Dingin Temperatur Api Tersebut Sebaliknya Semakin Biru Warna Api Semakin Tinggi Temperatur Api Memasak Air Dengan Api Warna Biru Lebih Cepat Mendidih Dibandingkan Memasak Air Dengan Api Warna Merah Nah Hal Tersebut Berlaku Untuk Bintang Bintang Sehingga Bintang Bintang Pun Dikelompokkan Menurut Temperatur Efektifnya Kedalam Tujuh Kelompok Ini Semakin Kekiri Ini Temperaturnya Semakin Membesar Ini Sampai Lebih Dari 25.000 Kelvin Untuk Bintang Kelas O Tapi Untuk Bintang Kelas M Temperaturnya Semakin Rendah Lagi 2500 Kelvin Atau Bahkan Kurang Matahari Kita Itu Adalah Bintang Yang Rata Rata Di Sini Posisinya Dengan Temperatur Sebesar Lebih Kurang 6000 Kelvin Tidak Terlalu Panas Tidak Terlalu Bum Sehingga Nyaman Bumi Pun Berada Di Jarak Yang Tepat Sehingga Air Bisa Hadir Dalam Ketiga Wujudnya Di Permukaan Bumi Air Dalam Wujud Gas Ada Air Dalam Wujud Cair Ada Air Dalam Wujud Padat Juga Bisa Tidak 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 Ada Pertanyaan Sampai Sini Belum Ada Pak Tadi Sampai Dimana Suara Saya Hilang Penjelasan Untuk Postes Besok Terdengar Tidak Tadi Belum Pak Tidak Terdengar Di bagian Mana Mulai Hilang Suara Saya Tadi Kalau Dari Saya Yang Matahari Itu Yang Ada Di Rata-rata Oke Baik Nah Materi Untuk Postes Seperti Yang Diminta Oleh Pihak Sekolah Itu Meliputi Semua Materi Yang Sudah Saya Berikan Sampai Hari Ini Ditambah Materi Dari Pak Isan Yang Kemarin Postes Nanti Akan Dijalankan Secara Daring Kalian Akan Diberikan Tautan Diberikan Password Nya Juga Untuk Bisa Masuk Dan Mengerjakan Jangan Lupa Di Akhir Sesi Postes Nanti Itu Kalian Mengeklik Kirim Atau Simpan Supaya Tersimpan Oleh Sistem Sehingga Bisa Diperiksa Nanti Ada Pertanyaan Sampai Sini Tidak 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 Baik Prasya Zazkia Lutia Tidak 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 Lutia Bagaimana Jauh ini Belum Sifat Baik Kalau begitu Saya cukupkan Sampai Disini Saya Akan Kirimkan Materi Hari ini Lewat Grup Luagita Dan Sampai Menjalani Selamat Menjalani Postes Esok hari Selamat Beristirahat Selamat Manjikan Aktivitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih